Halo, salam bahagia semuanya, jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Oke, selamat kebahagiaan, kita ketemu lagi di video singkat ya Untuk tema kita kali ini tentang seseorang yang sering nuduh kamu macem-macem Nggak jelas banget pokoknya dia ya Tapi dia bilangnya masih sayang sama kamu Namun dia sering berkata hal-hal yang tidak enak ke kamu Mungkin nuduh kamu, mungkin juga mempitnah kamu Atau toksik ke sahabat kebahagiaan ya Kita akan cek bersama-sama Seseorang yang sering nuduh kamu sebenarnya ada apa dengan diri dia Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun sahabat kebahagiaan berada ya Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Orang yang sering nuduh kamu Sebenarnya ada apa dengan diri dia? Kita akan cek bersama-sama Ini adalah energinya dia Yang terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan Sebenarnya ada apa dengan diri dia? Mengapa dia seperti ini? Kita akan cek bersama-sama Kartu yang pertama sahabat kebahagiaan Oke, ada kartu 7 pentacle Orang ini seperti menunggu sesuatu ya sahabat kebahagiaan Selalu nuduh kamu gak jelas Nyalahin kamu, toksik sama kamu Tapi gak ada sebuah kepastian dari orang ini Terkadang bilang cinta Terkadang bilang sayang Terkadang mesra banget sama kamu Terkadang bilang butuh banget sama kamu Tapi selalu menyakiti diri sahabat kebahagiaan Ini adalah seseorang yang hanya menunggu sebuah perpisahan Namun dia selalu menunda Kalau misalkan secara psikologi ya sahabat kebahagiaan Jika ada seseorang seperti ini Dia bilangnya cinta Tapi selalu menyakiti kamu Selalu nuduh kamu yang macam-macam Dia adalah tipe orang yang belum selesai dengan diri dia sendiri Dirinya belum terselesaikan Dengan masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang dia tunda Makanya disini dia kayak nungguin Nungguin kapan berakhir Tapi belum siap Masih ada sebuah keraguan Ya, kalau dilihat secara psikologi juga Sahabat kebahagiaan Orang ini memang lagi mengalami Masa-masa Dilemanya dia Antara masih membutuhkan kamu Antara masih berharap dengan kamu Kamu tidak bisa menimbangkan sesuatu Sehingga pikiran-pikirannya ini Justru dimasukin hal-hal yang sifatnya adalah Praduga dan prasangka yang negatif Kalau bisa kita cek sih Orang ini berada di level force banget ya Sahabat kebahagiaan Yaitu tentang sebuah ketakutan Takut apa yang dia pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan Makanya dia nuduh-nuduh kamu Dengan ketidakjelasan Kalau misalkan orang nuduh Harusnya ya secara logik Itu ada fakta Tapi dia nggak menuduh tanpa alasan Ya mungkin dia hanya Nge-like status kamu Atau mungkin Eh mungkin ya Sahabat kebahagiaan Ada orang yang nge-like status kamu Atau mungkin juga Hanya komentar di social media Kamu dia udah nuduh Macem-macem Artinya orang ini hanya menunggu Menunggu tentang sebuah perpisahan Namun Dia belum tahu caranya bagaimana Sehingga mencoba untuk nyakitin Sahabat kebahagiaan Selanjutnya Ada kartu S of sword Oke Sahabat kebahagiaan S of sword Ini simbol dari komunikasi ya Berkaitan dari segi komunikasi Orang ini memang terkadang Ada kalanya dia maju dalam komunikasi Terkadang tidak Dan yang kayak pilihat memang Kalau misalkan sahabat kebahagiaan Terlalu banyak nanggepin dia Dari segi komunikasi Atau Sahabat kebahagiaan nanggepin Apa yang dikatakan Maka dia akan seneng banget Kalau situasinya seperti ini Lebih baik Jangan dijawab Apapun tentang diri dia Karena dia berusaha Untuk mencari celah Untuk menyalahi Sahabat kebahagiaan Setelah itu Dia mungkin ninggalin kamu Tapi kemudian dia balik lagi Sama kamu On off on off Karena orang ini Sejatinya belum selesai Dengan diri dia sendiri Dan kita akan cek Untuk energi selanjutnya Ternyata benar ya Sahabat kebahagiaan King of one Di dalam kartu tarot King of one ini adalah Energi dominan dari Orang tersebut ya Sahabat kebahagiaan Ya Dia memang Ada sisi kesadarannya Dia apa Apa yang dia lakukan Ini memang Pengennya itu Menguasai kamu Pengennya itu Membuat sahabat kebahagiaan itu Menjadi Yang tersakiti Biar apa Biar sahabat kebahagiaan Juga ngerasain apa Yang pernah dia lalui Disitu Yaitu sakit hati Ya sakit hatinya Dia sama orang lain Tapi sahabat kebahagiaan Juga pengen Dilibatkan dengan Hal yang sama Karena dia Belum selesai Dengan diri dia sendiri Kalau seseorang Yang belum Selesai dengan diri dia sendiri Maka dia akan Selalu membandingkan Taraf hidupnya dia Dengan orang lain Atau mungkin juga Sahabat kebahagiaan Akan selalu dibandingkan Taraf hidupnya dia Lebih bahagia Lebih baik daripada kamu Lalu dia membandingkan Membandingkan hal itu Kalau misalnya ada orang Yang selalu banyak Membandingkan Tentang suatu hal Itu artinya Orang tersebut Belum selesai dengan diri sendiri Belum bisa berdamai Dengan diri sendiri Jadi bawaannya itu Selalu membanding-bandingkan Antara kehidupan kamu Yang saat ini Dengan kamu yang dulu Atau mungkin juga Dengan orang lain Kalau misalkan Ada perbandingan Antara kamu Dibandingkan dengan orang lain Ini sudah indikasi bahwa Dia itu memang Tidak ada Energi melindungi kamu Terutama dari segi perasaan King of man Orangnya memang Keras kepala banget ya Sobat kebahagiaan Keras kepala banget Dan Apapun yang kamu mungkin Utarakan sama dia Mungkin kamu Menyangkal Aku gak kayak gini loh Dia cuma Sebatas temen saja Atau mungkin juga Dia cuma nge-like-nge-like doang Komen doang Aku gak ada hubungan apapun Dia udah Panas banget Mencoba mencari Celah untuk Menyalahkan kamu Kalau misalkan ada Indikasi orang tersebut Dan dia toxic sama Sobat kebahagiaan Lebih baik gak usah Diladenin Kamu gak usah Berkata apapun Karena diam kamu itu Akan menjadi emas Semakin Sobat kebahagiaan Nanggepin disini Justru dia akan Semakin Naik Semakin naik Kalau kamu nanggepin Dia semakin di atas awan Lebih baik Diamkan saja Diamkan Gak usah Gak usah Terlalu menanggapin Diri dia ya Sobat kebahagiaan Oke Itu kan bener kan Kedua kartu ini adalah Kartu Court card Yang mengindikasi ya Sobat kebahagiaan Orang ini memang belum selesai Dengan diri dia sendiri Dan masih banyak Permasalahan-permasalahan Untuk orang ini Yang belum bisa Diselesaikan Sampai dengan saat ini Makanya dia Berusaha ya Sobat kebahagiaan Nyalahin kamu Nyalahin kamu Biar kamu itu Ngerasa bahwa Oke ini semua adalah salahku Kamu yang paling benar Kamu yang paling benar Kalau berkaitan dari Dia terlalu cemburu Buta sama kamu Orang ini Artinya orang ini memang Masih ada koneksi Dengan orang lain Entah itu masa lalunya dia Atau mungkin juga Masalah-masalah yang berkaitan dari materi Dari diri dia Yang belum bisa Selesai Entah itu masalah hutang Atau masalah apa Di kartu connect of one Ini berhubungan dengan orang lain ya Sobat kebahagiaan Orang lain di masa lalu Kalian bisa lihat Untuk simbol Kudanya Ini menghadap ke kiri Kiri adalah masa lalu Ketika dia Sering nuduh kamu Yang gak enggak Artinya memang Orang ini sebenarnya Belum selesai dengan masa lalunya Efek ya Sobat kebahagiaan Kalau misalkan kita Belum selesai dengan masa lalu Kita akan selalu Membanding-bandingkan Dan ini dia Ini dia Orangnya Lalu selanjutnya Oke Apapun yang Sobat kebahagiaan Lakukan Kamu mau nyangkel apapun Kamu akan selalu Dinilai salah Kamu mau ngomong apa Kamu mau mungkin Istilahnya Sobat kebahagiaan Mau membela diri Akan dinilai salah Walaupun kamu menangis Walaupun kamu kayak Ngerasa bahwa Ini bukan aku Aku gak kayak gini Kamu nangis Dia gak akan Ngerasa Ngerima kamu disitu Lebih baik Diam deh Sobat kebahagiaan Karena dia akan Terus-terusan ngejaga Apa yang sudah dia utarakan Dia misalkan Duduh kamu kayak gini Dia gak akan Narik lagi Kata-katanya dia Dia berusaha Untuk mencari celah Biar apa Biar putusnya ini Sobat kebahagiaan Yang berkata putus sama dia Oke aku akan putusin kamu Kita putus Kalau sobat kebahagiaan Udah ngomong kayak gitu Dia mungkin akan pergi lagi Tapi indikasinya Dia bisa balik lagi Sama sobat kebahagiaan Kenapa Dikati king of one Energinya disini Dia adalah seorang pemain Dia seorang pemain Berusaha untuk nyakitin kamu Setelah kamu sakit Kamu bilang putus Mutusin dia Setelah itu Mungkin sobat kebahagiaan Akan kembali teringat Tentang memori-memori Bersama diri dia Sobat kebahagiaan Ketarik lagi sama dia Lalu dia meluduh Lu masih butuh gue kan Lu yang cinta ke gue Akhirnya Lu balik lagi sama gue Lu yang mutusin Balik lagi sama gue Bangga Orang ini bangga Kalian bisa lihat ya Di energi kata king of one Dia memiliki tahta Dia memiliki kursi singgah sana Disini Yang mengindikasi bahwa Dia bangga banget Kalau misalkan Sobat kebahagiaan Yang ngutarin kata putus Kemudian sobat kebahagiaan Ngerasa galau Kamu keinget dia lagi Sobat kebahagiaan Ngebuka akses komunikasi sama dia Dia bangga banget Lu yang mutusin gue Lu nyesel kan Mutusin gue Kasarannya gini Sobat kebahagiaan Dan ini sudah masuk Kehubungan toksik ya Ini sudah masuk Kehubungan toksik Apapun yang kalian lalui Ya mungkin sobat kebahagiaan Pernah Mengalami Fase-fase bahagia Bersama dia Tapi ingat Apakah orang ini Memiliki kesadaran Untuk memperbaiki atau tidak Kalau misalkan dia tidak Memiliki kesadaran Untuk memperbaiki ini Apapun yang sobat kebahagiaan Lakukan sama dia Akan selalu dinilai salah Karena orang ini saat ini Belum memiliki kesadaran Dan kita akan cek Untuk energi cintanya dia Sama sobat kebahagiaan Oke Orang ini memang Banyak sekali perhitungan ya Apakah dia cinta sama kamu Adakah itu Knack of cup Sebenarnya dia masih Menginginkan hubungan Jangan panjang sama kamu Sebenarnya dia Masih punya harapan ya Ke kamu Kehubungan yang lebih baik lagi Tapi karena berhubung Orang ini toksik Sehingga apapun Yang dia lakukan itu Pengen mendapatkan Keuntungan dari Sobat kebahagiaan Kartu Enam pentacle Berkaitan dari Keuntungannya dia ya Kalau misalkan dia Tidak mendapatkan Keuntungan apapun Dari kamu Ya mungkin Dia tidak akan Terima kamu lagi Jadi berhati-hati Jika sobat kebahagiaan Berada di kondisi Semacam ini Dia sering nuduh kamu Tanpa sebuah kejelasan Dan apapun Yang kamu utarakan Selalu salah di mata dia Lebih baik sobat kebahagiaan Memilih untuk diam Jangan berkomentar Apapun terhadap diri dia Cermati lagi Ada apa dengan diri dia Ternyata diri dia ini Memang belum selesai Dengan diri sendiri Dan ini Bisa fatal banget Kalau sobat kebahagiaan Hanya mengalah saja Sekali-kali Kamu bela diri kamu Dengan apa? Dengan memilih diam Karena diam kamu Akan Berarti Dan sangat berarti Oke Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita kali ini Dan ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like Comment, share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Terima kasih.